Enggak, awas, jangan di tengah jalan Pada kendaraan, plat nomor buat siapa? Buat saya pak Pemilik Coba lihat, SIM, STNK Enggak, ini gaul atau apa nih, kayak gini Gaul Peretelin semua Yang dibuat sama insinyur Salah Oh, sepion gak ada gunanya, gitu Enggak Lu tinggal di mana? Lu bukan orang sini? Orang mana? Tuh, jauh kan, merantau Orang tua di sana? Lu di sini apa, kuliah? Di mana? Ngambil apa jurusan? Lihat Satu mahasiswanya Tansi syariah, ekonomi dan bisnis Islam Di Islam aja kita diajarinnya yang bener ya? Adanya aturan itu untuk siapa? Untuk umat manusia juga Ya Adanya jurusan ini Untuk apa? Untuk karya yang lebih baik lagi kan? Kalau selama ini mungkin ada yang masih kurang Ya Lu apa aja coba? Sebut Kelalaiannya hari ini Saya gak bilang itu pelanggaran Kelalaian kamu sebagai pengendara Yang akan menggunakan fasilitas jalan raya Hari ini yang kamu lalai apa aja? Jangan dulu ke sana Ke pengendaranya dulu Coba apa aja? Helm Lanjut Jaket Celana panjang Sepatu Itu Disarankan begitu itu Supaya Aman Safety Lanjut Motornya Pelat itu apa? Ya apa itu pelat nomor itu? Sebagai apa? Identitas kendaraan Rumah lu aja ada nomornya Supaya apa? Supaya dikenal Kalau ada yang ngantar barang Atau tamu Yang akan bersilaturahim ke rumah kita Tahu nomor rumah sekian Kan semua ada identitas Lu lahir dikasih nama Ya Supaya ada identitasnya Kalau kayak begini Memberi peluang Ke arah yang tidak baik Contoh Pelaku kejahatan akan berpikir Aman bos Begitu ngambil hak orang Atau istilah kita maling Kita lepas aja pelat nomor Gak akan diapa-apain sama polisi Aman Katanya kan gitu Ya Yang terzolimi Sakit gak dia? Udah motornya diambil Dalam negara yang Haknya harusnya dilindungi Ada pihak keamanan disitu Tapi pihak keamanan Tidak berbuat apa-apa Sakit gak? Terus lu akan ngumpat ngomong Buat apa ada polisi Baru tahap penertiban Di awal aja Lu udah melanggar Udah mendukung Dukung Perbuatan kriminal Lu dukung ini Terus dalam hati sekarang Aduh saya jangan ditilang lah Jangan ditilang Kan gitu kan berpikirnya Sama dengan mendukung Perbuatan yang tidak baik tadi Pelaku kejahatan yang tadi Terus gimana coba Kita disekolahin orang tua Belum bisa nyari duit kan Nyari nafkah untuk kita aja Kita berat Dikasih lu pesangon Sama orang tua ini sekian A Siapa namanya Januar Lu di Bandung Harus cukup ya Atur-atur Ibu Bapak Nanti kirim lagi Kalau kurang Kepikiran gak orang tuamu? Kamu alhamdulillah Kamu masih bawa identitas Ada juga yang Abai kan merasa dekat Dari kosan Mau ke tempat temen Ke kosan temen Ngerjain tugas Niatnya benar Tapi dengan dia lalai begini Tiba-tiba terjadi hal Yang tidak diinginkan Polisi itu ya tugasnya gitu aja Datang ke TKP Amankan Baik itu harta Bendanya Manusianya bawa ke penanganan medis Kalau masih ada nyawanya Bisa ditanya Lu orang mana? Kalau enggak Yang dilakukan apa? Ngelacak Waduh gak ada plat nomornya Cek nomor rangka mesin Baru lapor kita ke Samsat Samsat No file Di Jawa Barat Oh ternyata Di sana Masih mending Dari Polda Jabar Polda Metro Jaya Dekat Kalau lu ibaratnya Orang luar lagi Yang kita Sama sekali Enggak duga Keluarga berapa lama Nunggu Mohon maaf Kalau sampai kehilangan nyawa Berapa lama Keluarga menunggu Baru dapat kabarnya Atau pihak kampus Kok anak itu Enggak masuk-masuk Akhir gitu ya Atau kita lacak Di area sekitar TKP Ini kayaknya orang dekat nih Dari liat potongan Kan itu Identifikasi itu begitu Nanti dari Kamar jenazah Umpama Sidik jari Konek dulu data Oh Ini terkoneknya ke sana nih Baru kelacak Kayak gitu Ya Nih Buat bayar pajak aja ya Bener gak? Nih Habis kan? Orang tua aja udah mikir pasti Lu nanti nepon Pak Ini pajak abis Pak Yaudah nanti kamu pas pulang aja Ambil uangnya Kepikiran gak sih itu? Lu cuman make Dikasih Lu lepas semua Spion Pelan-pelan Sarana pendukung Gimana kalau hilang nih motor Yang tadi saya ceritain Dibawa sama pihak-pihak Tidak bertanggung jawab Lu mikir gak sih? Semester berapa sekarang? Lima Kamu udah semester lima Aduh ya Allah Helmnya di mana? Pelat nomernya? Bisa dipasang hari ini? Bisa Ya Spionnya? Buat apa di kosan semua itu? Pasang ya Kamu naik motor biasanya lengkapin Kita jauh dari orang tua Kamu push up sana Push up sana Tuh trotoar aja keras ya Apalagi asfal ya Ya gak? Yaudah goyang olahraga Biar kamu jernih pikirannya Nih Simpen yang rapi Amankan tuh Satu mahasiswa sama simnya Ya Amil helmnya Orang tua kerja di mana? Dulu di Indokun pak Swasta Kamu anak keberapa? Dua Dari? Tiga Tuh Ingat orang tua aja lah Bukan ingat polisinya Kalau di jalan itu Ya Kalau masih punya pemikiran Ada polisi atau tidak Terus saya bisa melenggang bebas Itu masih pola pikir lama Ya Polisi hadir di situ Bukan buat nakutin Buat ngamanin kamu Ya Jauh kosannya jauh Ya Ambil Pasang semua Apa? Ya udah Ya Baik-baik Belajarnya Selesaikan kuliah Selesaikan kuliah Ha? 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 Ada ngelawan Arahnya Neng, bajunya, bajunya keangkat tuh Ayo berhenti, berhenti Sini keluar, mau kemana sih nih Kamu kayak yang bingung Sini dipinggir, dipinggir Mau kemana anakku Kamu dari mana? Kuliah Ilmunya nambah nggak? Kalau disekolahin sama orang tua Terus Terus Harus diingetin terus Sampai generasi keberapa bangsa kita itu Untuk keselamatan Ini pacar Ya apapun itu Kamu bawa anak orang Ya Kamu bawa helm satu Kamu sendiri yang selamat Dia kena Kamu tetap disalahin sama orang tuanya Ya Neng ya Kamu orang mana? Kamu orang mana? Orang tua di mana? Bogor Nih Orang Bandung Ini motor punya? Plat nomornya nggak dipasang Kenapa nggak dipasang? Tidak 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 Rezi Rezi Kalau ini namanya? Opi Jadi apa? Inden Identitas Kalau motornya semua nggak pakai plan nomor yang enak Yang enak siapa? Maling Ya Motornya diambil Terus diemin aja sama polisi Nggak pakai plat Terus bilangnya apa? Ah polisi tuh bisa gawek Padahal ini upayanya udah ada dari situ Nandainnya Ya Salah terus di mata kita Orang-orang lain itu salah terus Gitu kan Terus nanti Kalau sistem yang salah Tria-tria juga Kuliah di mana? Semua disalahin Balik Balik Ambil helmnya Hey Matikan Matikan Sama tuh Dia bilang gaul kali Ya Mana? Mana plat nomor belakang Mana sepion Mana helm Banyak amat Merdeka Begitu kan ya? Terus kalau motornya di gondol maling Polisi kerja dong Ambil Sedangkan identitasnya kalian hilangin Ini sama nih Hah? Gimana Gimana coba kita mau bener Ambil Ya Kuliah beres Terus sekarang mau pulang Kemana? Nah itu helm ada Ya ga dipake juga Ga ada gunanya di kita Hah? Bukan masalah Bukan masalah bahwa Harusnya pada saat mau berkendara Itu kita udah mikir Ya Keselamatan tuh untuk saya Bukan buat polisi Kok betul lagi? Kamu Gimana ngurus diri sendiri Kalau sempat nanti PDKT Terus jadi pacarnya Lu bilang Aku akan menjagamu Wah dodol Hahaha Ya Kamu ngurus sendiri aja Kamu bermasalah dengan hukum Gitu loh Gimana mau ngejagain Gitu Kan makin dewasa Ya Kuliah udah semester berapa sih? Ah Masih suara baru Ya darah SMA nya masih ada ya Tapi mulailah belajar Ya Aturan itu dibuat untuk kita Bukan buat siapa-siapa Banyak juga mahasiswa yang ngelawan arah kan? Halal Katanya Ya Saya harus cepet nih Pak Itu baru urusan jalan Gimana urusan duit Jadi koruptor juga nanti terakhirnya Ya Ini duit saya Kan gitu Urusan jalan aja udah rebutan Bener gak? Enggak lah Pola pikirnya aja ya Jadi apa? Ego Egoi semua Ya Bisa gak berubahnya? Hah? Ini baru sama Pak Polisi Cuma diingetin gini Belum ditilang ini Atau ditilang juga Hah? Nah ditilang lu yang pake Motor sih neng ya Nengnya duit Bapak aja yang beli Hah? Malu gak neng? Hah? Nggak usah malu-malu ini kamera Ini kamera tuh Hah? Mau semua masuk youtube Masuk tiktokin aja ya Abis gak roba-roba Lo muter balik Lewat depan kantor polisi terbesar Sejauh Barat lagi Allahuakbar Hah? Sebutin namanya biar malu sekalian dong Ayo sebutin Sobalu punya keluarga polisi Ya Malu Ya Selamat Itu aja kuncinya Ya Bawa dua helmnya Ya Kamu orang tua jauh kan di Bogor Ini Neng di buah batu Tetep tugas polisi cuman apa coba? Ya amit-amit ya Kita cerita nih Fatalitas kecelakaan Ada berapa kejadian di Soekarno-Hatta ini Jalan ini Ada dimulai pecah perut Pecah kepala Ada semua disini Tugas polisi Amankan TKP Hubungi ambulan Antar Kalau masih ada nyawanya Ke UGD terdekat Kalau udah hilang nyawanya Yang nerima mana? Rumah sakitnya jauh Hasan Sadikin doang Yang nerima mayat Beneran loh Neng Jangan dicubitin terus Sakit Kasian dianya Ya Bisa Besok kasih tau temennya Situ yang kasih tau Atau saya kasih tau lewat TikTok Nah Yang bawa kendaraan Lengkapi Ya Pendukung keselamatan Untuk dirinya Apalagi untuk pacarnya Yang lebih malu lagi Pakai motor pacarnya Terus kena tilang Kan gitu Lo salahnya Minta maafnya ke orang tuanya Lo telpon sekarang orang tua Ya Maaf hari ini Buat kesalahan Saya mau nyelakain diri sendiri Nah itu aja Masuk lah Biar kamu inget Kan baru masuk kuliah Jadi sampai tamat Ada kenang-kenangannya Ya Ya Ya